Baik, kita mulai aja. Next slide. Oke, semalam kita lihat, sorry, interkoresi minus 0,57%, ditutup di 80,12%. Namun secara umum, harga minyak masih dalam pola uptrend ya. Sebetulnya dari pelaturan jangka pendek lebih kurang 43 hari terakhir. Dan bergerak di antara plus minus 1,49% pada divisi dari centerline pada uptrend channelnya. Validitasnya relatif valid ya, di mana kita lihat di sini, esokernya datang 80, sekarang malah 86,15 ya. Jadi dalam keperhatannya hanya sekitar 14,85% harga bergerak di luar kegurangan normalnya. Dan dengan demikian kecenderungan harga akan kembali menguat dan masuk ke dalam pola uptrend channelnya. Kita lihat di sini, di indikator stokastik yang kita ada optimasi, masih bergerak positif ya. Saat ini, coba untuk tembus tempatan data centerline-nya ya. Kemudian kita juga bisa lihat di sini, di WPR, coba harga bergerak sedikit mix ya di centerline-nya. Namun secara umum, masih coba bergerak naik. Hal ini dilihat daripada pergerakan stokastik dan WPR yang potensi kenaikan masih kelihatan. Meskipun saat ini, kita lihat optimasinya masih harga masih 2-8 hari, moving inflation optimasinya ya. Namun kita ceritakan ini cuma sementara sifatnya, kebuka besar harga juga mengerisakan adanya potensi motor belanja. Next. Dengan demikian, kita melihat sementara sifatnya harga mungkin konsoliasi dulu, namun ada kejalanan menguat dengan pikiran kita antara support sebagai di 7,84 dan resen di 8,4. Next. Nah, untuk batubara sendiri, korasi kemarin 0,17 persen ya di 1,49,3. Kita juga pikirkan masih ke nomor kagak naik ya. Setelah kita beberapa hari lalu, harga komoditi ini mampu mematahkan pola downtrend dengan menengahnya ya. Dan mulai hari ini terbentuk pola aturannya. Namun dari sisi indikator, meskipun sudah berada di Papabokaria, kita melihat masih ada potensi pengontrol belanja, kalaupun ada koreksi, sementara sifatnya. Memang baru 30 hari terakhir terbentuknya ya, harga bergerak antara 1,3 standar di PSI ya, plus minus dasi yang terlain daripada aturan channelnya. Nah, dengan demikian kita pikirkan dengan S-KR-nya lebih dari tinggi ya, 80,96, cuma sekitar 19,64 persen harga bergerak di luar pergerakan normalnya atau sekitar 5 hari trading. Next. Di indikator kita lihat di sini, meskipun indikator stokastik sudah berada di overbook area, mungkin juga dengan lebih besarnya, namun kita melihat harga masih berada di atas 5 hari problem big coverage ya, yang sudah kita optimasi, sehingga potensi koreksi eratis sementara sifatnya dan jurnal konsolasi dulu untuk sementara. Kita lihat di sini support di pikirkan darah 1,47,5 sampai dengan eksisten di sementara di 1,51,4. Oke, itu dulu, penda dan selamat pagi, sahabat mirah saya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.